Menteri Agama di era kepemimpinan Presiden Jokowi tercatat beberapa kali membuat kegaduhan karena hal kontroversial yang sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia. Yang pertama ada Lukman Hakim Saifuddin. Sebagai Menteri Agama, Lukman saat itu menjadi pencatus dan juga inisiator membaca Al-Quran dengan langgan jawab. Next, yang kedua ada Fahlul Rozi. Ia adalah seorang pensiunan jenderal. Awal menjabat, Fahlul Rozi membuat larangan pemakaian cadar dan celana jingkrang untuk kalangan PNS dan instansi pemerintah lainnya. Yang ketiga, Yakut Khalil Kauman. Jokowi kemudian membeli Ketua GP Ansor sebagai Menteri Agama. Yakut langsung berprestasi dengan kontroversi. Ucapan Selamat Hari Raya Agama Bahai. Selain itu, keinginan Yakut agar setiap acara dimulai dengan doa dari semua agama yang diakui oleh negara. Lalu tidak lupa juga tuh ucapan Yakut tentang posisi Menteri Agama adalah hadiah NU.